Seperti itu sebagai tontonan orang, artis terkenal, silah contoh yang bagus-bagus, omongan yang bagus-bagus Gampangan banget sampe nikah 3 kali Hei Niko, gua nikah ya, bukan hamil duluan Kalo hamil duluan, nyelah ada lagunya tuh Hamil duluan, sudah 3 bulan Karena ibu, dia tidak akan menghujat anaknya Ingat gak, mbak? Bahkan mbak sampe keluar kata-kata Orang baik-baik, akan hamil sebelum nikah Kata-kata itu untuk lesdikat Apakah listin jawab? Atau membalas laporan mbak ke polisi? Enggak, kan? Kata-kata itu untuk lesdikat Apakah listin jawab? Atau membalas laporan mbak ke polisi? Enggak, kan? Nadia dewasa Nadia dewasa Siap Jadi agendanya hari ini Kita telah resmi melakukan Apa? Apa akun oknum yang melakukan penyebaran nama bapak 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 Yang suka emosional Dan lesdikat yang kalem Tak pernah gublis Kata netizen Apalagi dirinya Yang seakan-akan nyentil lesdikat Gimana tanggapan kalian terkait hal ini? Tentu hal yang cukup menarik ketika si emak-emak membongkar fakta sebelumnya Ketika DP berusaha nyentil lesdik tapi di demen aja Jadi malu sendiri kan? Gimana? 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 Dia terk Verse Kita terk jack dengan Siapapun Mau dengan artis Mau dengan netizen-netizen yang enggak tau apa-apa Sebab kami ini ya Mbak Nggak kenal dengan Kalian itu Ya Nggak kenal dengan Lesdik Nggak kenal dengan Mbak DP Cuma Kami mengenal lewat televisi Lewat tontonan Jadi kalau tontonan itu kurang bagus Jadi Ibu yang tadi itu Maaf ya saya enggak kenal dengan ibu itu Dia terkaca pencin lho pencin dengan sikap mbak DP itu yang gimana ya sekarang mbak DP menyalahkan orang itu ya interdiksi dulu kita selama ini kita kasih contoh yang bagus apa enggak dengan masyarakat banyak nggak A nggak B nggak C tapi yang ngomong kan bukan artisnya Mami justru karena bukan bukan artisnya gua mau kasih tahu sama lu fansnya ngerti nggak loh apa iya fansnya itu bisa ngerocos ngomong seberani itu ngatain saya mandul jadi nggak perlu banding-bandingin gue baratnya ibaratnya Lesti aja kulahirkan coba bayangin skillnya Lesti masih jengker sejauh banget jadi nggak usah bandingin sama aku terlalu jauh kalau bandinginnya sama aku sama Lesti aja jauh dia nggak usah Lesti lah siapa ya anak-anak anak-anak yang tanding kemarin itu ya Meli salut Pak Ibu dukung Lesti aku hanya mendukung kebenaran saja kalau yang benar kita dukung yang salah kita luruskan yang salah kita perbaiki itu yang benar jangan yang salah dihujat salah itu malah makin salah kalau salah dihujat yang salah itu di benerin dinasehatin bukan yang salah dimarah-marahin pernah enggak lu punya adik punya anak atau punya saudara tanyain aku yang udah pernah begini sama dia eh jangan zolim jangan jangan zolim banyak nggak boleh zolim karena yang namanya ketidaksetiaan itu zolim betul ketidaksetiaan selingkuh disolim KDRT zolim bukan yang salah dimarah-marahin pernah enggak lu punya adik punya anak atau punya saudara dia melakukan kesalahan terus lu malah-malah makin menyalah-nyalahkan dengan dia contoh kecilnya kayak gitu apakah itu solusi salah tegur dia salah tegur baik-baik saya nggak boleh tuh julid kalau orang beropini boleh nggak papa mantan abang tuh ya sayang tapi nggak apa-apa kita hormatin aja yang penting kita jangan mencontoh orang-orang yang yang beropini tapi nyebut-nyebutin kesalahannya nyebutin ini ini tuh itu udah beda lagi itu namanya sakit hati bukan bukan beropini ya itu namanya sakit hati sakit hati dan iri hati tidak mungkin jangan jangan dilihat dari kesalahan kesalahan mau kecil besar tetap jadi kalau misalkan saya bercerai berarti Tandanya saya tuh sudah capek ini tuh udah beda lagi itu namanya sakit hati bukan beropini ya itu namanya sakit hati sakit hati dan iri hati tidak mungkin jangan jangan dilihat dari kesalahan salahan mau kecil besar tetap kesalahan orang kalau mau beropini-opini aja nggak usah sebutin kesalahan ABCDFGHIJKLMN itu kecundang namanya jangan jauh-jauh jangan jauh-jauh jangan jauh-jauh jangan jauh-jauh jangan jauh-jauh jangan gampangan banget sampai nikah tiga kali hei Niko gua nikah ya bukan hamil duluan eh kucing lah semua pada pengen pansos udah nggak minta makan sama mereka kalau hamil duluan sudah tiga bulan gara-gara bacaran sukanya nyok-nyokan eh kucing lah semua pada pengen pansos ngomongan orang asap rutein dide mah udah nggak minta makan sama mereka ya udah weh ngomongan dide senang bahagia-bahagia bersama Assalamualaikum gimana kabinnya kalian semua udah udah sehat tetap semangat walaupun kondisinya ya gitu udah udah tahu belon ku ada lima dor dor Masya Allah ya Allah ya Robi ya Tuhan ku Bagaimana kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang soh selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye sub indo by broth3rmax